Berita positif dan inspiratif Kita semua Sambil menemani Baraya semua yang tengah sibuk-sibuk Mudah-mudahan bisa menikmati Dan enjoy Selamat bergabung untuk Anda Yang di Facebook, Instagram Dan juga di channel Youtube kami Oh ya, mau audio streaming juga Tentunya di barayakita.com Tamu saya di kesempatan hari ini Ada Master of Ceremony Yang Alhamdulillah Sudah bisa hadir Di studio barayakita.com Kita sapa nih Aldin Aldama I'm Aldin Ya, satu dari banyak sekali MC ya Yes Dan saya beruntung banget Alhamdulillah Bisa diajak sama baraya Untuk siaran Ngobrol santai Soal mengenal public speaking Aldin Aldama ini Kalau saya sedikit review ya Backgroundnya Dia penyair 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 Penyiar ya Terus dia juga adalah Dosen Sibuk juga dulu Di dunia radio Ya Kayaknya program director Iya Music director Iya Bagian bawah-bawah Spanduk juga Iya Marketing Iya Terus dia juga sibuk ya Di dunia broadcast entertain Bener gak sih? Sampai sekarang masih ya? Masih Masih Dia juga sibuk Medi barusan itu adalah Terlalu lebay ya Pencitraan gitu ya Hiperbola banget lah Saya sih biasa aja Coba memang sudah mengenal dunia broadcast tuh lama banget ya Dari tahun berapa tuh? Dari tahun 98 Kebayang kan? 98 ya Dari SD saya Dari zaman Dilan ya dulu ya Oke seneng banget nih Aldin Aldama Saya sebutnya apa ya? Oke Mas Al Mas Al Kang Al Abang Al Jadi nama Aldin itu adalah Sebenernya saya itu Anak dari Mas Al dan Mbak Andini ya Aldin Al Andini Kekinian Kekinian banget ya Zaman now banget ya Panggil lah Panggil nama aja Enaknya panggil nama aja ya Aldin aja Kalau saya ke Teh Medi kan takutnya Eh Yang siar di sini kebanyakan panggil Teh Medi apa ya? Ade Serius nih? Tetehnya banyak sih Teteh sih Karena mungkin orang Sunda ya Di sini mah ya Maksudnya biar saya juga ngikutin gitu Mau D boleh D-A-I Endrias ya? Ya itu nama lengkapnya Endrias Oke Endrias Medi Medi Alwati Keren banget Ya itu era 90-an ya Ada wati-watinya Ya Aldin Aldama Boleh dipanggil A-Al Boleh dipanggil Al Tapi kebanyakan orang sih Panggilnya A-A ya A-A ya A itu lebih singkatan Dari Aldin Aldama sebenarnya Sebenarnya singkatannya Apa ya Inisial Aldin dan Aldama Jadi A-A gitu ya Inisial sih sebenarnya Jadi kalau orang yang main A-A-Al Jadi saya A-A-A-Al Ya apalah arti sebuah nama ya Oke gimana kabarmu hari ini Alhamdulillah kabarnya baik Mudah-mudahan Teh Medi juga baik Semua yang nonton di channel Baraya Di platform apapun juga mudah-mudahan kabarnya baik Di tengah situasi yang memang kurang baik Jadi untuk yang lagi sakit Yang lagi kurang beruntung nih Badannya agak kurang fit Kita doain Mudah-mudahan segera bisa sembuh lagi Amin Untuk yang sehat tetap prokes Tetap jaga kesehatan ya Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita miliki Ini kita bisa terus bergerak Terus kita bisa beraktifitas Insya Allah Apapun lah Yang halal yang berkah Amin Insya Allah Dan bersyukur aja lah apapun yang terjadi ya Karena semua juga kena dampaknya nih Termasuk saya ya Di era pandemi ini ya Apa geraknya agak terbatas Terbatas ya Ini aktivitas sebagai seorang MC gimana? Ya kalau MC sih sebenarnya Masih melekat lah ya Untuk saya pribadi Karena dari MC ini juga Alhamdulillah ya Bisa menghasilkan secara duit ya Cuan Cuan-cuan Dan Alhamdulillah pernah merasakan lah istilahnya di puncak karir sebagai MC versi saya Iya Artinya saya bisa membiayai sekolah saya mulai dari S1, S2, bahkan sekarang S3 ya Itu juga Itu dari sana Bisa keliling Indonesia lah katakan ini bukan berarti sombong ya Tapi ini menjadi motivasi untuk semuanya Bahwa sesuatu yang dikerjakan secara serius Ya Insya Allah bisa menghasilkan apa Selain experience, selain juga karir ke depannya begitu Juga duit itu udah pasti Pasti ya Jadi jangan bilang kalau hanya pengalaman tapi lebih ke duit Cuman sekarang cuan Cuan, kudu Jangan hanya demi pengalaman ya Ya bener banget Tapi sebelum MC saya juga dikenal atau saya merasakan gitu ya Dikenal sebagai announcer Nouncer juga Itu era lebih-lebih Jadi makanya lebih di 2011-an ya Ya Enggak Sebelum 2010 Sebelum 2010 sudah mengenal dunia broadcast Jadi dulu siaran Kemudian pada saat itu teh berpikir bahwa Kita harus mengawinkan profesi nih Mengawinkan profesi Maksudnya gimana? Jadi ikut nikah ya Antara penyiar dan apa nih Dan ternyata yang paling pas itu adalah MC Master of ceremony ya Yang paling deket itu ya Paling relate lah ya Tapi tidak semua penyiar bisa jadi MC Betul Tapi kemungkinan besar harus bisa Betul Tapi kalau MC Udah pastilah bisa jadi penyiar Cuma beda-beda tipis lah soal teknik announcing Lebih ke tekniknya aja ya Lebih ke situ gitu kan Nah jadi ketika kita bisa mengawinkan dua profesi itu Yang saya rasakan Alhamdulillah Saya bisa merasakan misalnya ke Ya walaupun belum jauh-jauh ya Kayak ke Singapura, Malaysia gitu kan ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Maksudnya itu berkat mengawinkan profesi ya Dari situ ya Dan kadang sih si penyiar itu jadi bendera ya Bendera bahwa Dulu ya pada zaman saya tuh Ketika ada I.O lah katakan Ini MC-nya ya Ya Siaran dimana? Selalu begitu Selalu ya Jadi nyari bendera di mana sih gitu ya Jadi ketahuan ya Alma materi gimana gitu ya Selalu nanya gitu Siaran dimana sih gitu Nah jadi beruntung lah Teman-teman yang saat ini jadi MC Kemudian siaran Tapi juga zaman sekarang sebenarnya Tidak siaran pun Misalnya di radio ya Hanya toh MC juga banyak yang Yang sukses berhasil Dia mengaktualisasikan dirinya Sendiri tuh lewat media Sendiri juga Dan sekarang sosial media bisa dikelola sendiri ya Oh sekarang ya Kita promoin Kita promoin diri sendiri tuh sekarang Aduh gemang banget Sudah ya Kok zaman dulu kita kan harus Cari-cari tempat untuk ini ya Apa sih promo ya Susah dulu kita ya Kalau tidak diangkat oleh media cetak Betul Atau media masa gitu ya Pada saat itu Agak-agak sulit untuk mempromosikan Mempromosikan diri Sekarang bertinggal Medianya sulit dulu Medianya Nah sekarang kayak Baraya nih ya Luar biasa kan bisa Live streaming Alhamdulillah Tapi saya sebenarnya Di undang tuh berharap Hanya didengerin suara aja ya Pengennya ya Di website barayakita.com kan Itu menang dulu ya Kita letul siaran aja ya Oh ternyata kita ini Live secara visual juga Makanya agak telat Tadi saya agak berdebat Asik Gak siap ini ya Gak ada hairdunya disini Kalau tau mau live kayak gini kan Saya harus Apa ya Menyiapkan MUA nih Ada muadul harusnya Itu itu sekarang Zaman now harus kayak gitu ya Kalau zaman kita dulu kan Siaran kan emang Wajah kita tuh misteri banget gitu ya Iya Karena esensi dari radio itu kan Sebenarnya sound only ya Jadi hanya suara gitu kan Kemudian kita bisa menciptakan Semacam chatter of mind ya Jadi bagaimana Si pendengar itu bisa Membayangkan penyiarnya gitu ya Bisa apa ya Apa namanya Bukan berhayal ya Tapi lebih ke Ya imajinasi aja Membangun imajinasi si pendengar gitu kan Betul banget Dan kalau beruntung ya Sesuai dengan imajinasi Pendengar itu bahagia pada saat itu Enggak pendengarnya bahagia Bahagia Pendengarnya bahagia ya Misalnya Wah dengar suara Aldi nih Pasti orangnya gini A, B, C, D, E, F Tergambar di benak KD itu seperti apa gitu ya Pas ketemu A, B, C, D, E, F Wah itu bisa Ternyata sesuai Luar biasa itu Jadi Akan membangun chemistry yang luar biasa gitu ya Tetapi Tetapi Ceng-ceng-ceng Bisa cuman Oh ini Aldin ya Oke Salam kenal Isukna waday Dalam hatinya dia Kok begini sih gitu ya Ya itu mah sebenarnya cerita-cerita Bukan rahasia umum lagi ya Penyiar jaman dulu kan begitu Penyiar jadul Artinya Kita pake sarung juga Misalnya tuh Jadi Jadi Buka tinggal gitu ya Jadi Suara gak Ini ya Sekarang nih Saya kan musiaran nih ya Di barayakita.com nih Apa kan sebuah suara tuh Kalau saya denger Tapi sekarang divisualkan Waduh Ya inilah apa adanya saya Aldin Mohon maaf atas segala kekurangan Secara Fisik atau apa ya Inilah saya padanya ya Ini kayak pidato banget ya Mohon maaf atas segala kekurangan Tapi gak tau nih Tapi alhamdulillah nih Baraya punya kamera beauty plus Jadi agak cantik Eye catching banget Stylist banget dirimu ya Apalagi dirimu juga kan Sebagai pengusaha parfum ya kan Ya 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 kan Dirimu gak ada celaknya ya Kalau saya nih ya Bisa tambah lebar Nah itulah Itulah Karakter dari seseorang yang Down to earth Down to earth Low profile Itulah teh media Jadi memang itu ada bagusnya juga teh Sebelum dihina orang Hina aja Hina diri sendiri Makanya setiap saya posting Biasanya ya Gokil Sesuatu yang nyoneh gitu ya Manusiawi banget ya Apalagi kita punya social media Ketika kita memposting sesuatu Itu pasti ya Ada orang yang suka Dan banyak yang gak suka sih sebenarnya Ya ada yang suka dan tidak suka Itu aja pasti dua itu Tapi sebenarnya Itulah kepuasan kita Mau gimana lagi ya Selama juga kontennya Ya tidak terlalu over lah Makanya saya kadang suka di captionnya itu Diduluin Di dahulu ya Pencitraan Sebelum orang mengklaim Apa Atau bilang saya Pencitraan Pencitraan Saya ngomong Saya klaim aja Pencitraan di pagi hari Ya aku juga Makanya sih Mau julidin dia pencitraan Dan dia udah terlanjur duluan pencitraan Jadi saya Apa lagi ya Saya mau komen apa ya Gitu ya Wih dulu sama dia ya Ya bahkan Yang sering ngeliat postingan saya Ketika saya tidak posting Akhirnya DM Atau misalnya Kok gak pencitraan Kapan pencitraan lagi Gitu ya Atau kok gak pencitraan Gitu ya Atau ketika saya lupa Menulis caption pencitraan Itu pasti Langsung ditambahin ya Ini pencitraan ke anak Jadi gak ada beban gitu Relax Keren ya Kita tuh Menyikapi Netizen itu Jangan terlalu serius Karena sekarang tuh Netizen tuh luar biasa Kalau dulu Kita citizen ya Netizen ya Net kan ya Teh Medin netizen juga kan Pasti Ya aku netizen kamu Ya saya juga netizen Semua juga netizen gitu kan Iya dia Yang followernya udah banyak dia Alhamdulillah ya Bicara soal Tadi apa ya Master of Ceremony Atau MC Nah Itu kan Saya ngawinin Penyiar pada Antara penyiar dengan MC tadi Oke Dan biasanya kan Kalau di radio tuh Banyak juga kayak dulu Off air Ada event ya Biasanya ya MCnya otomatis dong Si penyiar Biasanya di radio tersebut Apalagi kalau radio tersebut Banyak eventnya gitu kan Tapi sekali lagi nih MC-MC sekarang Yang tidak siaran di radio Itu juga banyak yang Luar biasa ya Bagus ya dia Teknik-teknik MCnya Dan lain-lain Kemudian bisa dibuktikan Dari postingan dia kan Misalnya MC dimana-mana Itu juga udah jadi modal Kalau dulu Waktu belum jaman Sosial media banget ya Itu kan pasti Siaran dimana gitu Jadi sejelek-jeleknya ini MC Istilahnya ya Kan si orang belum tahu nih ya Tapi oh siaran di radio Ah udahlah ini Mbak masih bisa ngomong gitu Itu tuh klaimnya tuh begitu Jadi jadi inilah sebuah Apa sih Jaminan gitu lah ya Iya betul Betul banget gitu kan Jadi Sangat-sangat dibutuhkan Bendera penyiar pada saya tuh Kalau mau jadi MC Yang saya rasain ya Walaupun mungkin banyak juga yang Oh enggak Saya MC-MC aja Iya sih Banyak Karena juga MC Udah banyak MC Belum Enggak harus jadi penyiar dulu Enggak gitu Tapi maksudnya kebanyakan Kebanyakan Oke Oke Nah jadi Kalau ngomongin MC MC ini bagian dari Apa Public speaking ya Atau jenis dari public speaking ya Itu yang mau kita Ngomongin sekarang Temanya ya Kita mengenal Public speaking ya Berkaitan juga dengan Dirimu kan sebagai Dosen Iya Oke Dan pendidikanmu Kambing-kambingnya juga kan Dikomunikasikan Betul sekali Pastinya banyak Yang bisa kita share Kepada badai semua Yang mana public speaking Emangnya secara general Gampangnya aja Jangan pakai bahasa dosenmu Itu lah ya Public speaking itu apa sih Gitu lah Ya sebenarnya kalau public speaking itu Adalah istilah dari Bahasa Inggris ya Public Umum Speaking Berbicara Jadi berbicara di depan umum Atau berbicara di depan public Cuman Saya sih sebenarnya Belum menemukan istilah yang tepat Dalam bahasa Indonesia ya Public speaking itu apa Ya itu tadi Mungkin hanya sekedar Berbicara di depan umum Atau berbicara di depan publik Jadi artinya Banyak Orang Menyebutnya Istilah secara umum ya Secara umum Itu ya udah Public speaking Ya Nah kalau public speaking itu kan Sebenarnya Kita bagaimana berbicara Di depan Public Di jumlah Orang yang Apa Banyak ya Sebenarnya gitu kan Dan Semua orang kan Bisa bicara Pasti Tapi Berbicaranya Berbicara yang Seperti apa sih Biasanya kalau Sudaran Public speaking itu Ada Sesuatu yang disampaikan Dan harus efektif Disebut efektif itu ya Sampai gitu Bahkan ada feedbacknya Contoh misalnya Contoh ketika kita Mempromohi sesuatu gitu ya Beli A Gitu kan Nah Dengan Berbagai description Si A itu Dan Si orang-orang itu Pada beli A gitu Nah itu sebenarnya Disebut efektif Jadi Jadi sampai Kan karena public speaking itu Sebenarnya teh dulunya ya Awalnya itu lahir dari Apa ya Retorika Setau saya Dulu tuh Disebutnya retorika ya Bagaimana Ngomong gitu ya Pidato Pidato Ceramah Kayak gitu ya Gitu Jadi seni Seni bagaimana Menyampaikan sesuatu Seni bicara gitu ya Keterampilan Skill Makanya kalau kita bicara Keterampilan Skill Seni Itu tuh bisa Diasah ya Bisa di Apa namanya itu Bisa di Dilatih 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 Karena Ini juga bagian dari Ilmu komunikasi ya Ilmu komunikasi Dan kalau kita bicara Ilmu komunikasi kan minimal Ada sender Bagaimana si pengirim pesannya Gitu ya Terus Pesannya itu sendiri Message Terus bagaimana si pesan itu Disampaikan Delivery channel Atau mediumnya Kemudian Receiver Penerimanya Dan satu lagi Umpan baliknya Feedbacknya Minimal Minimal itu sih sebenarnya Yang harus diperhatikan Karena bagaimanapun Juga bagian dari ilmu komunikasi ya Dan sekarang tuh ya Semuanya Berhubungan dengan ilmu komunikasi itu Semua bidang lini kehidupan Harus Harus Semua ya Semua Apapun profesinya seseorang Kayaknya harus Harus bisa Punya kemampuan Public speaking tadi Public speaking Jadi ranah public speaking itu sebenarnya Bukan di level yang Middle up Atau di ranah pendidikan saja Enggak Tapi semua ranah Semua orang itu harus bisa Tapi yang gak ketemu sama orang gimana nih Macam-macam dia tuh Dia kan bagian produksi Apakah perlu juga public speaking? Sebenarnya Kalau public speaking tadi ya Lebih ke Ada sesuatu yang disampaikan Ke banyak orang Begitu ya Dan kayak misalnya kakak Ageng tuh Perlu public speaking Ya gak perlu juga Ngapain Diamannya disana Tetapi ketika nanti Akhirnya kak Ageng harus bicara Depan public Ya berarti Dia harus punya skill So public speaking Tapi minimal gini deh Untuk Bisa public speaking tuh Minimal mau conversation dulu deh Mau ngobrol lah Ngobrol Kamu harus ngobrol Makan jangan diem aja Ini kameramannya pendiam Dan sebenarnya Ketika banyak miss Ketika banyak problem Itu gak ngobrol Jadi kalau misalkan Kita ada masalah Di apapun itu ya Berarti ada sesuatu hal Yang hilang Dan itu biasanya komunikasi Gitu ya maksudnya Betul Ngobrol 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 kan Riung kan Ngobrol gitu Musyawarah gitu kan Kita ya Indonesia udah Mengedepankan musyawarah Jadi kalau misalnya kita nih Sudah ada Semacam Apa ya Apa ya Semacam Sif karakter ya Suka ngobrol gitu ya Cerewet ya Cerewet gitu Luan dulu Makanya jaman kita Ketauannya usia saya berapa ya Belum ada sosial media Yang seperti sekarang Coba aku lihat dari wajah Kan ada ini Ada apa sih Aplikasi yang Memperkirakan umur seseorang Ada istilah SKSD ya SKSD Oh iya jaman dulu ya Sokenal so deket Luan nama Sotoy Sotoy Iya kan Terus Nyablak ya Humble atau apa Dan sebenarnya itu udah jadi modal Bagaimana bisa menjadi seorang public speaker ya Tinggal teknik-tekniknya aja dipelajari sebenarnya Kan kalau orang ngobrol Ngobrol tuh nyablak gitu Belum tentu sih sebenarnya dia bisa menjadi seorang public speaker Belum bisa jadi perjaminan ya Tapi itu udah jadi modal Oh oke Kan tadi kita bicara bahwa Untuk jadi public speaker Salah satu bisa MC Atau bisa jadi Apa namanya itu Moderator Atau orang yang presentasi Itu kan sebenarnya Dipelajari ya Benar Teknik-tekniknya ya Benar Metodenya banyak lah Kayak sekarang nih Yang kita lakukan ini adalah Metode impromptu Atau ad libitum ya Jadi tanpa naskah Spontan aja kita Ngobrol gitu kan ya Nah itu ada Yang public speaker kayak gitu Cuma kelembahannya memang jadi Kurang fokus ya Tidak fokus Bisa loncat-loncat ya Bisa loncat-loncat Tidak sistematis gitu ya Tapi kelebihannya adalah Pemikiran-pemikiran spontan itu muncul gitu Muncul Muncul Tapi tetap harus Apa Kontrol Ada ini nge ya Poin utamanya apa sih Yang mau kita bilang gitu ya Ya Tapi lebih ke itu tadi Jadi spontan aja Spontan Ada juga metode ini Naskah banget Manuskrip ya Jadi harus Kayak misalkan presiden Baca gitu ya Kayak gitu ya Atau ya pemimpin ya Pemimpin suatu daerah Ya kebanyakan nih pejabat nih Para pejabat nih Baca ya Baca skripnya ya Benar-benar baca ya Tapi itu tidak salah Itu juga salah satu metode Public speaking ya Apalagi butuhkan laporan Harus ada tulisannya Ada datanya Jadi manuskrip ya Naskah banget gitu Apa Ya by naskah ya Ada juga metode ini Memorator ya Atau Hafalan ya Hafalan Jadi si skrip itu dihafalin Dihafalin Tapi dia punya skrip Tapi dihafalin sama dia Enggak Jadi gak ngeliat lagi skrip Gak ngeliat gitu ya Gak ngeliat ya Dihafalin Cuman memang ini Sebenarnya metode ini Benar-benar untuk orang Yang punya daya ingat tinggi ya Yang IQ-nya lumayan lah ya Namun Sering pohon Kalau yang sering Lupa kayak aku Susah ya Sering pohonnya Apa Sering lupa ini Agak-agak sulit Agak susah Agak sulit Kalau saya pengen Poinnya Poinnya Dijadi Cipangan Nah Kalau itu berarti Metode Walaupun gak ada skrip Keseluruhan ya Tapi punya poin-poinnya Itu apa namanya Extempore itu Jadi Extempore 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 Ini Jadi Apa itu Buy notes Buy notes Ada notenya gitu Jadi Pointersnya aja Pointernya aja Atau benang merahnya aja Gitu Bukan benang merah Ya bisa jadi benang merah Atau pointers ya Jadi Hal-hal yang penting Yang mau disampaikan nanti Itu ditulis Supaya gak lupa Bener Dan itu nanti dikembangkan Tetapi metode ini Sebenarnya untuk orang-orang Yang jago improve ya Yang jago Improvisasi gitu ya Atau jago Merangkai kata banget Gitu ya Nah ini sebenarnya Metode yang sebenarnya Banyak dilakukan Banyak dipakai Banyak dilakukan Kan itu bisa jadi Guideline ya Si pointers itu Biar gak kemana-mana Betul Kan kalau improve itu Sebenarnya lebih ke Spontan aja gitu ya Kayak conversation gitu ya Tapi kalau yang Yang tadi itu pointers Itu banyak orang Melakukan itu Jadi get line-nya ada Jadi ngomong dari awal Sampai akhir itu Tersampaikan Jadi kan gak harus ditulis Semuanya panjang Sampai berlembar-lembar gitu kan Repot ya Tapi itu biasanya Udah yang jago banget lah Istilah yang udah jago banget Nah ini Kita sebenarnya Lebih ke ngalir ya ini In front ya Spontan tadi ya Lebih ke nonaskah ya Dan biasanya Penyiar-penyiar Yang siaran ya begini Begini gitu kan Nah tapi jaman pandemi ini Public speaking Kan sebenarnya Esensinya tuh Kita ngomong Di depan orang banyak Tatap muka langsung 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 ya Langsung Nah sekarang juga langsung Tapi dibatasi virtual ya Itu dia Sekarang tuh Dua tahun terakhir ini Kayak gitu saya juga Benar Benar Sekarang Dan kalau misalnya Ada yang mau Private ya Kursus Hayu boleh Itu juga ada beberapa saya Metodenya Jadi dia tuh punya karakter Kayak apa ya Info Apa sih yang dia Mbak Jatuh Ayo dibantu dong Ini sih Apa-apa Introvert Introvert Yang pemalu Pemalu introvert Kalau ini kan extrovert Yang terbuka Nah kira-kira extrovert Tapi introvert sih Kamu apa Kamu malu-maluin Dia malu-maluin Dia malu-maluin Nggak dia ngerasa introvert gitu ya Jadi nggak pede banget lah Ketemu orang Terus ngobrol juga Muni toel baru ngobrol Kayak gitu ya Atau seperlunya banget gitu ya Tapi minimal ada keinginan Sedikit aja ya Untuk bisa jadi Apa ya Public speaker gitu Maksudnya Ada keinginan Ih saya tuh pengen Minimal Ih saya tuh pengen deh Ngomong Berani-berani ngomong gitu ya Nah itu gampang Berarti dia udah ada Kemauan tadi ya Gampang maksudnya Untuk saya latih Untuk saya coba Bimbing ya Walaupun selama ini By Zoom ya Tapi Metodenya saya adalah Langsung Langsung to the point Maksudnya gini Jadi kumpulin pertanyaannya Teh Medi tuh Yang ditanyain soal public speaking Kumpulin Gitu kan Itu baru tanyain Baru kita diskusi Karena kalau by teori ya By Apa namanya Teori banget gitu ya Pemaparan Pemaparan gitu ya Oh itu Udah lah Blah-blah-blah Itu penting Harus disampaikan Itu juga perlu kan ya Banget Itu kan awal lah ya Tapi maksudnya Berawal dari Pertanyaan itu Kan itu nanti Akhirnya ketemuannya Sama disandingkan ya Sama teori Gitu ya Sama beberapa definisi Gitu kan Termasuk disitu Nanti ada keluar Tadi ya Metode-metode Teknik kan itu Sebenarnya Secara ilmiah Apa Ada Bisa dipelajari Tetapi kemasannya Tidak begitu Jadi kemasannya Langsung praktek Kayak conversation Langsung jadi Seperti dia Jadi pembicara Langsung praktis gitu ya Karena kan Kalau ngomongin Public speaking itu Adalah Apa ya Teh Naunya istilahnya tuh Kang Agung apa ya A continuous communication process Jadi proses komunikasi yang berkelanjutan Berkelanjutan Terus menerus gitu ya Apaan itu In which message Dan apa Sinyal sih Jadi pesan Atau lambang-lambang Kayak gitu Ya Secara Apaan itu ya Secara Terus menerus Terus menerus Continue Back and forth Antara si Pembicara dan pendengar Yang between speaker and listener Nah jadi Metode yang saya Coba Belajar ke mereka adalah Begitu ya Langsung Langsung Jadi misalnya nih Mau bertanya pun juga Pakai teknik public speaking Jadi dipraktekkan Praktekkan Maaf Teh Medi Saya mau bertanya Yang tadi disampaikan Sepertinya menarik nih Tetapi ada yang Saya kurang paham Di poin Nah Hal-hal seperti itu kan enak ya Jadi enggak gini Teh Medi maaf Mau nanya yang itu apa Nah enggak begitu lagi Jadi pakai Ya ada Tadi ya Ada Acuannya ya Untuk cara bertanya Seperti apa sih Yang tepat Ya gitu ya Termasuk lafas Olah vokal itu Di 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 atur Tetapi Karena ini adalah seni Keahlian Keterampilan Seni berbicara Betul Harus praktek Jadi langsung praktek Benar Karena kalau enggak dipraktekkan Ya Percuma ya Nanti kita belajar Panjang lebar Tapi kalau kita enggak praktekkan Ya Enggak akan Apa Terwujud Apa yang kita inginkan Dan poinnya yang saya sampaikan ini adalah Berdasarkan Experience saya Saya yakin banyak Pengalaman sebagai seorang Oh MC Jadi maksudnya Wah Saya pun belum Enggak ada apa-apaannya ya Eh tapi kita lumayan Tadi udah kuliah ya Baraya ya Tadi ada beberapa yang disampaikan Ingat enggak tadi Ada beberapa teknik ya Wah Ini lumayan Dapat ilmu Banyak lah Banyak Apa ya Orang Banyak orang yang lebih expert Soal public speaking gitu Coba kalau saya seberangkat Dari experience ya Dari tahun 98 loh kebayang ya 98 Sampai sekarang Tapi sebenarnya berusaha untuk putus Dari dunia lain ini Kenapa Ya berusaha untuk putus misalnya Beralih ke bidang yang lebih Yang lain Tetap ada semacam kangen Dengan dunia siaran gitu ya Dengan MC Ya Presenter atau apa Dan lain-lain Nah tapi ketika putus Dari dunia itu secara langsung pun Sebenarnya apa yang kita lakukan Di dunia baru itu Juga sangat relate Dengan ilmu-ilmu komunikasi Sebenarnya Ya misalnya sekarang Kalau misalnya Kak Aga di teknik Misalnya Bagaimana Kak Aga harus menjelaskan ke saya tuh Tekniknya Kan berarti kan pakai Harus ngomong Berarti kan itu pakai ilmu komunikasi Betul Supaya orang lain ngerti ya Gini loh caranya gitu kan Soal teknik yang dia Mengerti ilmunya Kita gak tau ya Kalau dia gak bisa ngejelasinnya Kita juga gak bakalan paham ya Nah cuman bagaimana kita Memulainya ya Memulainya dari mana sih Untuk jadi public speaking Gak harus jadi penyir Nah ini kalau misalkan mengatasi Ketakutan Nervous Apalagi orang-orang yang tipikalnya Introvert ya Kamu introvert kan Pemalu misalkannya Megang mic juga Dia kan gemeter gitu kan Keringet dingin keluar Nah itu mengatasi hal-hal seperti itu gimana Ya sebenarnya wajar ya Itu manusiawi banget Saya pun juga sama Waktu awal Seperti itu Dibutuhkan Apa yang disebut dengan jam terbang Dibutuhkan semacam proses ya Tetapi kalau kita tidak meniatkan dari awal Jadi terus aja kita tuh menghindar diri sendiri gitu ya Melemahkan diri sendiri Ah saya mah gak mau Gak bisa ah saya mah takut Terus aja Menghindar Dinegatifkan gitu ya Diri sendiri ya Jadi mindsetnya tidak dibangun jadi baik Ya insyaallah akan terus begitu Terusnya gitu ya Apalagi kalau misalnya Sebenarnya gini ya Orang disebut introvert tuh kata siapa sih sebenarnya Iya kan Kata siapa sebenarnya Nah ketika kita merasa introvert Ya sudah Gak apa-apa kita merasa itu Tapi jangan diklaim permanen gitu maksud saya tuh Iya Jangan gitu kan Kan saya minta introvert gak bisa Oke kamu introvert Tapi ayo kita keluar dari Apa Zona itu ya Zona itu Walaupun sebenarnya secara umum Kita pun juga suka masuk ke introvert ya Iya Di momen-momen tertentu Ada Ada Itu wajar banget gitu kan Bener gak Betul Jadi minimal teh untuk mengatasinya adalah Dibangun dulu mindsetnya 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 Saya bisa nih Ah insyaallah saya bisa gitu Bismillah saya bisa gitu kan Kayak gitu Terus tadi kayak deg-degan Dali itu proses sebenarnya Wajar ya Wajar banget Saya aja tadi mau siaran deg-degan Karena baru pertama kali loh Deg-degan iyalah orang kitabnya jantung semua Deg-degan Itu berdetak Berdetak Kalau deg-degan itu Detak jantung yang tidak normal Jadi terlalu berlebihan Itu deg-degan Makanya Dimanage Dimanage Nah Tapi apalagi Al Selain mindset ya Dipersiapkan Ada persiapan Ada persiapan Jadi misalnya nih hari ini Saya mau ngomongin Public speaking gitu ya Ya walaupun misalnya Saya lepas tangan bisa bicara Soal public speaking Ya gak bisa Saya tetap harus baca-baca lagi Gitu ya Itu tuh Itu penting ya Jadi belajar tuh Gak ada batasnya deh Terus gitu Kan kita mah daya ingatnya juga terbatas Terbatas Apalagi saya udah tua kayak gini ya Berarti Tua Aku kan saya kali Sering ngeheng Sering ngeheng Apalagi Jarang di-refresh Terus jarang di-restart Makanya kan perlulah Kita tuh Apalagi sekarang nih Jaman healing Healing Banyak healingnya sekarang ya Bener loh Bener Sebenarnya dari dulu Udah ada healing sih Nihis Lebih keren aja sekarang Nihis Bahasal ternyini Nihis gitu kan Healing Nah itu tuh sebenernya perlu Jadi Jangan kerja mulu Woy Gawai Itu tuh emang bener Nah bicara piknik Apalagi jaman pandemi kayak gini Nggak harus ke yang Gimana gitu ya Apalagi yang Terlalu membahayakan ya Saya sih sebenernya ke halaman depan gitu ya Lepaskan gadget gitu kan Siapin kopi Itu udah salah satu bentuk ya Buku healing itu menurut saya gitu ya Jadi Buku Buku apa Buku Jadi saya tuh sekarang banyak Banyak harus baca buku ya Bukunya apa? Buku apa sih yang dibaca sama Seorang Aldin Aldama? Buku-buku yang sekarang saya coba baca Itu adalah buku-buku agama 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 secara keseluruhan teh Jadi mulai dari agama Islam Hindu, Buddha, Kristen Kayak gitu-gitu Pasti ada backgroundnya nih Kenapa dia yang mempelajari itu Karena Alhamdulillah saat ini juga saya lagi Ya tadi Teteh Medi sampaikan Sekarang saya tuh sebenernya jadi muda lagi Karena status saya jadi mahasiswa lagi Perasaan dia masih seorang dulu Jadi gini Ada dua tips ke menurut saya Apa? Tips apa? Tetep awet muda Tetep awet muda Oke tipsnya Ini di luar skincare ya Oke skincare saya belum bikin glowing Jadi apa lagi? Katanya kalau skincare itu bisa menjadi awet muda ya Awet muda Perawatan lah Itu udah jelas Kalau sesi dua Satu Ini yang sedang saya jalanin Oh iya Kalau saya pengen tetap masih muda Itu statusnya harus tetap mahasiswa Oke Walaupun mungkin orang Masih sama dia Soalnya aku tanya dari dulu Dari jaman kita pernah siaran ya Kamu ngapain sekarang? Lagi kuliah Kuliah oke Udah gitu berpotong Kemudian kamu ngapain kemana? Kuliah Kuliah lagi oke Sampai sekarang ya Apalagi aktivitasnya kuliah Kuliah dulu Iya dia jadi mahasiswa terus Iya Jadi ini mah Heriannya ya Guys Menurut saya Jadi kan kalau mahasiswa itu identik dengan muda ya Masih muda dong Iya dong Masih belajar Bagaimana benar-benar mencari apa ya Jati diri gitu ya Identitas Atau start untuk melangkah ke masa depan dan lain-lain Jadi saya kategorikan muda sebenarnya Kalau mahasiswa itu ya Terus ya Jadi sekarang Aldin Pekerjaannya apa? Mahasiswa Tapi Alhamdulillah Tampai saat ini masih ada yang percaya Oh iya semester berapa wey Kalau misalnya ada yang merespon kayak gitu Saya senang Senang banget ya Senang Pura-pura senang aja gitu Ini Nggak nanyain lagi mahasiswa apa gitu ya Jadi kan kalau misalnya ditanya Misalnya temedi ditanya nih Pekerjaannya apa? Oh saya lagi kuliah Nah kalau misalnya udah berhenti Kuliah Berarti kan dia mahasiswa Berarti kan mengklaimnya S1 atau D3 Sudah selesai kan Mudah dong Betul Betul Jadi Alhamdulillah sih Jadi mas bayangnya nanya kayak gitu ya Alhamdulillah sih Ada tanyaan lanjutan maksudnya Mahasiswa Angkatan berapa kayak gitu ya Jadi terus ya Orang masih percaya itu Dan emang ini Allah Dia masih mahasiswa Nggak Nggak percaya kalau mahasiswa yang Sebenarnya dalam tanah kutip Yang tadi saya bilang ya 1 atau D3 Karena dari Dari Benget ya Dari muka juga sudah Tua gitu ya Enggak lah Al Tapi Alhamdulillah Style dia masih fashionable gini Oh kuliah ya S2 ya gitu Nah Ketika saya bilang Oh Alhamdulillah S3 nah Baru penik pada nanya lagi ya Nggak usah Banyak yang mengira masih S2 gitu ya Rata-rata ya Alhamdulillah berarti muka saya masih muka S2 S2 Kalau aku beda Ngajar di mana Padahal sekarang tuh Apa Ya Alhamdulillah Doain lah ya Saya lagi S3 Makanya buku-buku yang dibat Udah semester berapa nih Ang? Ah baru semester 1 Ini lagi Ini lagi liburan Makanya Makanya bisa ke Baraya Alhamdulillah So-soan ini Kan bahasanya kayak gitu ya Jadi so sibuk banget Pencitraannya sibuk banget S2 Makanya hari ini bisa datang ke Baraya itu Kesannya lagi santai Padahal Santai aja sih sebenarnya Saya S3 juga nggak mau stress-stress sampe sih Cuma fokus aja Emang riwe kan S3 Riwe sebenarnya kalau Riwe kalau kita bikin riwe Oh gitu ya Stress kalau kita bikin stress Jadi saya sih berpikiran Tung loba drama Jalan lebay Dijalanin aja Toh itu pilihan Aldin Mau S3 Dengan konsekuensi Kenapa mau kuliah lagi gitu kan Nah itu Karena orang balikin kayak gitu Dan jangan sampai juga cari perhatian Aduh gue sibuk nih Apa adalah Tapi kalau orang Ya Bicar Ngomongin So-so Sekarang Aldin sibuk tuh Kuliah Jadi ngerjain ininya juga Ngeberes Misalnya Misalnya Atau Susah dihubungin tuh Karena lagi sibuk juga Itu mah versi mereka Biarin aja Tapi saya pasti nggak ngerasa Kayak gitu ya Nah jadi Kalau tadi ngomongin baca buku Karena saya Ambil konsentrasi S3 Doktoralnya Soal agama Dan media Nah jadi buku-buku yang saya baca itu Soal agama Bagaimana Apa Ya Serba-serbitan agamanya Kemudian media Terutama saya sedang Insya Allah ya Desertasi saya Lebih ke sosial media Karena berkaitan dengan ini juga sih ya Background kita ya Media juga identik dengan Apa Komunikasi juga Komunikasi Kan tadi ya Bagaimana pesan itu disampaikan Delivery channel atau mediumnya Kayak gitu Oke Nah ini kita sedang Sedang ngomongin Sesuatu Yang menjadi Apa Pesan ya Bagaimana kita sampaikan Jadi modem-modem Bermatmat aja Soal public speaking Itu pertama Jadi mahasiswa aja terus Biar mudah Jadi mahasiswa terus ya Oke lah Kedua adalah Kuliah yuk Kedua adalah Saya harus banyak bergaul Atau ketemu sama Kang Andri Peng Medi Kang Ageng Jadi biar saya lebih Kenapa? Ya kelihatan muda Dan sebenarnya Orang-orang di media itu Emang awet muda ya Awet muda Jadi kalau Pengen kelihatan muda Bergaul lah Sama yang tua Gak 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 Gimana nih Pak Andri ya Jadi itu mah Sebenarnya kalau ngomongin Awet muda mah Tetep gak bisa ya Dari usia Terus ya Usia terus beranjak Dan bagaimanapun Kodrat ya Kodrat itu pasti akan Mengarah kepada tua itu Pasti gitu Cuma standar Standarnya Standarnya gini aja Jiwa aja yang muda Semangat aja yang muda Terus Sesuatu yang positif lah Jadi kita tetap Bersemangat Fresh gitu ya Kalau usia kan Buntanya Ya tiap hari juga kita menua ya kan Menua Nah itu tadi Ya sudah lah Kita coba bergandengan aja Sama perawatan ya Skincare tadi Itu boleh Itu membantu ya Tapi pilih juga skincare Yang aman Yang sudah BPOM Wah ini seperti Jadi narasumber skincare Enggak Saya gak akan mempromosikan Produksi Karena saya juga gak pake Skincare gimana Jadi jangan-jangan dia Brand ambassador apa lagi Betul lah Belum-belum pantas ya Belum pantas Tidak pantas maksudnya saya Eh kata siapa Jangan gitu dong Gak boleh menjudge diri sendiri Jelek Salah tadi ya Teorinya tadi Ayo Ya 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 Gak huru Cuma tau Besok lusa ada yang Merekrut Seorang Aldi Menjadi BL apa gitu kan Gak tau Tapi enggak Kita juga harus Tau diri ya Ngaji diri Beneran Jangan terlalu kepedean juga Overconfidence juga Gak bagus Gak boleh sama diri kita Kalau orang lain yang minta Gak boleh tolak dong Nah kecuali begitu Kecuali begitu Tapi kalau bisa menawarkan Ini gue pantas-pantas Itu sebenarnya Bagus Kita menjual diri Dalam tanda kutip ya Tetapi juga Sesuai dengan Apa yang kita Miliki dan mampu Nah itu Misalnya tiba-tiba Kak Ageng Saya bisa loh Kayak gini Gak bisa Karena itu Ranahnya Kak Ageng Gitu kan Nah sekarang tuh banyak yang Sikut-sikutan tuh kayak gitu ya Jadi Lahana batur lah Kita ambil juga Kita coba ambil gitu ya Sebenarnya kita bisa ambil juga gitu Tapi Kudu cantik sebenarnya Tapi nyari hati aja Gak-gak ini bercanda aja ya Nah itulah Sebenarnya public speaking Yang saya Maksud deh Jadi cara kita Ngobrol Menyampaikan Suatu hal Pesan kepada orang lain Hingga orang lain Mengerti apa yang kita Sampaikan gitu ya Iya Lebih gitu ya Betul Efektif itu disebutnya Kalau orang lain masih belum mengerti Berarti kita belum Benar menyampaikannya Atau orang lainnya juga Ngerti-ngerti Bisa juga Bisa dua kemungkinan dong Dua kemungkinan Dan saya ungkap Kemungkinan pertama adalah Bisa jadi speakernya kurang oke Kurang oke Bisa jadi ya Kedua ya bisa jadi Listenernya malaweng Malaweng Namun ya Tapi Kita coba Berilmiah sedikit Walaupun bercanda gini Jadi kalau misalnya Ada pendengar Misalnya seribu nih Seribu Terus Jangan seribu lah kebanyakan Seratus Sepuluh persennya Misalnya sepuluh Nggak ngerti Itu bukan salah speaker Itu salah Pendengar Orangnya ya Malaweng ya Balangah gitu Dan lain-lain Tetapi Kalau Dari seratus Sembilan puluh itu Tidak mengerti Tidak mengerti Sepuluh mengerti Oke Fake Salah speaker Parah ya Kitanya parah Jadi ketika kita mau Apa ya Mau Bukan menuduh sih Mau menyembuhkan sesuatu Itu memang harus di Ada Kajian lagi ya Si kaji dulu Di analis dulu Gitu kan Nah makanya gini Ketika kita bicara Di pedesaan Bukan memerendahkan Orang-orang desa Tidak Misalnya Misalnya Keseharian mereka Adalah berbicara Bahasa daerah Sunda Misalnya ya Nah kita gak Jangan sesuai-sesuai Ngomong bahasa Inggris Iya Gak sampai Kan keren gitu ya Kesan itu keren Menyampaikan sesuatu Walaupun mungkin ya Maaf Di pedesaan itu Jago bahasa Inggris Misalnya Tapi Kebiasaannya mereka Itu pakai bahasa Daerah Nah Kita coba sesuaikan Pakai bahasa daerah aja Walaupun mungkin mereka Mengerti pakai bahasa asing Tapi akan lebih cepat Lebih efektif Apa yang kita sampaikan Itu nyampe ke mereka Betul Kalau bahasa daerah Yang mungkin keseharian mereka gunakan Itu lebih-lebih-lebih cepat Kan kita bicara efektif dong Benar Jadi disesuaikan dengan Adat isti Ada sempat Benar Tapi walaupun Ya adalah naluri ya Wah pakai istilah-istilah asing Gitu ya banyak Sementara Yang Nonton Atau yang dengerin Audiencenya Ibu-ibu yang kesehariannya Pakai bahasa daerah Tapi Mungkin ibu-ibu itu juga Sebenarnya Mereka juga sebenarnya bisa Bisa gitu Tapi kita maksudnya Priority Pilih yang lebih tepat Jadi ngerangkulnya lebih Gampang Lebih cepat gitu ya Tapi misalnya ada yang Mau memaksakan Tapi kan ini ada Istilah-istilah asing Sampai Gak apa-apa Sampaikan aja Tapi plus Ininya apa Terjemahan ya Misalnya Satu dua Oke lah kita Ini ya Ambil Apa Bahasa-bahasa asing Tapi kita Terjemahkan Ya jadi itulah teknik-teknik ya Makanya disebut Public speaking Beda dengan conversation Biasa Itu jadi kayak Ada sebacam Apa Sistemnya Gitu kan ya Apa Sistematis Terus yang disampaikan apa Ada cara-caranya Kayak gitu Jadi Memang kita Kalau saya sih Berpikir Saya gak mau jadi Yang terlalu spesialis ya Pengen masuk ke segala macem Ya kayak dulu Saya MC mulai dari Hajatan Hajatan ya Hajatan Dulu Hajatan bukan wedding ya Sekarang wedding dong Dulu mah Kemana Hajatan Ya saya Saya MC hajatan gitu ya Ya kalau sekarang wedding lah Lebih kayak di rumah-rumah Kayak gitu Dulu ya Ke pasar-pasar Sempat ya Event-event juga ya Ke pasar-pasar Tapi Akhirnya juga Kita Bisa kebawa ke tempat yang lebih Ini ya Lebih mewah Kayak gitu kan Kita bisa menyesuaikan Banyak kan mall juga kan dulu Sering banget kan Mall-mall Terus Wah tegak-lega Pada saat itu ya gak sibuk Wuuuh Jaman dulu ya Tapi seru banget itu ya Jaman dulu Itu Senam aerobik Setiap minggu Kayak gitu-gitu Dan itu beda-beda ya Cara kita Menjadi MC disana kan beda-beda ya Beda Dimana tadi Di hajatan Di lapangan Di gedung Itu kan beda-beda ya Tergantung acara teh Tergantung event Kan ada yang formal Ada informal Ada semi-formal Nah itu ilmu public speaking Disitu Dimainkan ya Iya dan saya berharap Semua orang bisa lah Bisa-bisa masuk Di sesi apapun event itu Jadi gak pilih-pilih Terutama untuk yang baru-baru nih Baru-baru Apa? Merambah nih ya Ke dunia MC ya Tetapi boleh Suatu saat tadi Kita ada spesialis Boleh Boleh banget itu Tetapi alangkah baiknya Kalau baru belajar Mah Hajar dulu semuanya Semuanya dipelajari ya Biar semua tahu Nah ini Aldin juga kan Ngajar nih By Zoom Atau dengan tatap Kak Langsung Itu beda juga ya Oh beda Beda banget ya Apalagi ngejar Apa sih Anak-anak mahasiswa Beda banget kan Sama ngejar anak-anak SMA Pernah juga kan Dulu jadi kepala sekolah Asik Kepala sekolah Gak bukan kepala sekolah Saya Saya sempat jadi guru ya Guru di SMK guys Aduh Gimana gimana tuh Antara anak-anak SMK Yang masih usia 15 Sampai 17an Dengan anak-anak mahasiswa Yang mungkin di atas 20 tahun Gimana tuh Ya sejujurnya Ini versi saya ya Lebih enak Jadi dosen Tapi enak juga sih Jadi guru Semuanya punya ini ya Kelebihan Apa sih Kesulitannya Tantangannya masing-masing ya Jadi kalau pertanyaannya Medi tuh takutnya saya Terjebak Membandingkan ya Enggak Karena Patient saya tuh Asik menjelaskan Asik menyampaikan sesuatu Jadi audiens Siapapun Insya Allah saya Apa Nyaman aja Termasuk Berprofesi jadi guru Berprofesi jadi dosen Itu sebenarnya Sama aja menyampaikan sesuatu Cuma itu tadi Anggap aja Sebenarnya Pada saat kuliah Atau sekolah itu kan Event ya Apa Cara lah istilahnya Ada perbedaan Teknik menyampaikan Tekniknya tadi ya Disesuaikan Tapi kalau yang saya rasa sih Sebenarnya lebih kita Jadi sahabat Mereka aja Teman sih sebenarnya Tapi tetap Harus ada sesuatu yang Dijaga ya Ada batasan Sehingga Ini guru Ini murid Ini dosen Ini mahasiswa Harus tetap ada Kesitu ya Jadi Jangan sampai kebablasan juga Karena nanti Agak Kesusah Kesulit ya Buat kita Sebagai guru Atau dosen ya Karena Nanti ada Anak yang Mungkin Versi dia Mungkin biasa aja Karena sudah situasi Berbau Akram Tapi kan Bisa jadi Calutak Itu ya Itu dia Enggak boleh Enggak sopan Itu Asik Tapi emang Enggak boleh Enggak boleh Harus ada batasannya Tapi kan zaman sekarang Banyak akhirnya Benar gak sih Anak-anak yang Begitu ya Dan Kalau dulu Kita dicepret Atau apa Sama guru Oke aja ya Tapi kan sekarang Dilapor-laporin Dulu aku pernah Kena pengaris Itu emang Kayak gitu Dulu emang biasa Sama guru Kalau zaman dulu Kamu nakal Sekarang ada yang Lapor-laporan Sekarang gak bisa Kayaknya Lapor-laporin Laporin Orang tuanya Tapi kita juga gak tau Apakah itu kasusnya Ada kasusnya Gimana kasusnya Sekedar ini aja ya Tapi Di jaman pandemi Orang tua jadi merasakan Oh gini beratnya jadi guru Benar gak Ternyata berat Setres Jadi mendingan Sekolah Aku percaya sama guru-guru Ya udah Silahkan diri ke anak-anak aku Makanya ibu-ibu Bapak-bapak Jadi kalau guru agak keras Bukan kasar nih Bukan Tegas Tegas Itu Ngetong baper gitu Udah hese Jadi guru Ternyata Stres Banyak yang ngeluh ya Aku takluk Sebagai ibu Takluk mengajar Ngajar ya Banyak Jadi aku lebih banyak Marah-marahin mereka Oh kan Enggak ini maksudnya Lebih ke Sharing aja Ada Yang situasinya seperti itu Contohnya Teh Medi kan Agak kewalahan ya Kewalahan Daring ya Lagi daring ya Daring repot Kalau tadi Teh Medi Bilang sekarang aktivitasnya Kebaikan daring Iya betul Dan akhirnya kita memang Harus menyesuaikan ya Mau gak mau gitu ya Kuliah daring Ya saya sebagai mahasiswa pun Kuliahnya akhirnya daring Daring juga Atau kita yang ngajar daring juga Ya udah Munculin tetap Metode public speaking Bagaimana pesan itu Sampai dengan efektif Jangan berpikir bahwa Ini kayak gini nih Ini kayak kita Ini ada yang dengerin gak ya Ada yang nonton gak ya Itu udah dibuang aja Anggap aja ada yang denger Banyak Anggap aja ada yang nonton Banyak gitu Jadi jangan pilih-pilih Ah ini mah pendengar Geseh etik lah Geseh bebas Jangan kayak gitu Kalau Karakter itu udah muncul Membiasakan begitu Rugi buat kitanya Contoh misalnya Wah MC Dibayar lagi Sari dona Ikut si Jadi Jadi dianya gak optimal Jangan Tetap harus maksimal Tetap harus tunjukin yang baik Itu juga salah satu ini Salah satu Biar lebih sukses aja gitu ya Jangan sampai ada pikiran begitu Ah udah yang mah dibayar lagi Dianjuk Eh bulan harap Biasa Atau misalnya Ah yang mah penonton lagi Dari kalangan kayak gini Jangan Ah penontonnya juga sedikit Jangan Gak boleh Kita tetap harus profesional ya Betul Termasuk di Zoom Apalagi banyak off cam kan Di off cam ya Apakah mungkin dengeran sambil tiduran Atau sambil apa Gitu dan lain Kan kita gak tau Iya Tapi gak apa-apa Tetap maksimalkan aja Karena itu jadi bagian dari tanggung jawab Teh Kita harus punya tanggung jawab Terserah Yang penting kita sudah menyampaikan Kita udah menyampaikan Kita udah menjalankan tugas kaitan dengan baik Masalah yang Nontonnya misalkannya kayak Zoom meeting kayak gitu Orang off cam Malah ke uang mana Kita gak tau ya Tapi tetap kita memberikan yang terbaik ya Iya karena saya juga sebagai mahasiswa Pernah Kenapa Kelas Zoom saya sambil tiduran Maaf ya Pak Tapi Tapi kan denger kan Tapi denger kan Ada denger ya Ada enggak juga gitu ya Makanya ada teknik direkam gitu Nanti agak repot juga ya Kita harus dengerin Kalau emang benar-benar mau ya Itu pun juga dengerin lagi Apa Rekaman Kadang-kadang kita perlu loh ya Kan kalau misalkan kita kelewat apa Kurang jelas ya kita dengerin lagi Nah kalau teknik direkam itu udah dari dulu saya sebenarnya Pak Siaran Itu kalau teh medik rumah Wah ke rumah Itu masih banyak loh saya Kaset Kaset ya Kaset loh Kaset Kaset Dulu kita siaran pakai kaset guys Jadi kita mau ngepasin sesuatu tuh pakai pulpen ya Diputerkan Diputerkan Terus Dites dulu tuh Dites Di cue dulu ya Apa yang sebetulnya ya Playernya lah ya Playernya Terus sudah muncul suara truk gitu Nah itu kita kucingir Puterkan sedikit Sedikit Kalau gak kan kita bisa pasin di alat tipnya itu Kan ada kan Iya jadi kalau ngomongin rekaman Teh memang penting Untuk mengontrol Untuk menilai kita Terus direkam Iya Ini ngomongin public speaking lagi Dan evaluasi Evaluasi kita ya Ngomongin public speaking lagi ya Misalnya kita ngomong sendiri-sendiri gitu ya Seolah-olah kita seperti MC gitu Kita rekam aja Terus kita setel ulang Itu voice aja dulu ya Karena kalau ngerekam pada jaman dulu Harus punya handycam ya Kalau dulu ya Kan kalau sekarang mau pakai handphone aja udah bisa Semua udah punya Mau voice aja Atau mau video tuh udah bisa Jadi dulu saya tuh Kalau siaran Kan selalu direkam Rekam Dan itu Emang sih jaman dulu Kalau dengerin suara kita Diulang Itu paling geluh ya Gela Bener gak sih Aku juga paling geluh Mendengar suara sendiri Ngeresain ya Jadi kalau misalnya dia ngedit-ngedit tuh Saya emang malas mendengar suara sendiri Oh pergi aja saya Dari ruangan produksi Karena geluh denger suara sendiri Kadang kalanya Bener gak sih Bener Tapi mau gak mau kita harus Evaluasi Evaluasi dari rekaman tersebut Pas kita play Siaran kita nih Terus kita tuh Diposisikan jadi pendengar ya Iya Eh gini kan Gini kan gini Banyak bilang oke-nya Banyak Terus ngomongnya kadit-kadit Namanya Namanya apa namanya Ngomongin gitu diulang-ulang ya kan Jadi kalau main ke rumah Aldin Alhamdulillah Banyak ya Uh banyak Boleh pinjem Boleh tapi Punya media playernya gak Itu gak salahnya Aku masih punya dong Masih punya Tip recorder Masih Kaset kosong itu Ditanggalin Siaran tanggal sini Ini Alhamdulillah masih ada Alhamdulillah Tapi gak tau nih Biasa bisa di play tau gak Nah makanya nih Untuk para announcer MC Sekarang-sekarang ini Jangan Jangan ragu untuk merekam Jadi salah satu metode untuk pembelajaran ya Dan mengevaluasi ya Kita sejauh apa sih Kemajuannya kita rekam Iya bener teh Karena kalau misalnya Hanya mengadalkan evaluasi dari orang Itu jawaban saya sih belum tentu ya Ada orang yang cuman hanya Beda ya Subjektif ya orang Nah itu maksud saya Ada yang like and dislike gitu kan Oh bener Jadi bisa aja hanya menyenangkan kita Gimana tadi saya MC Oh udah bagus Oh keren nih semuanya Juga pada aku tau ada lain-lain Blah-blah-blah gitu kan ya Tapi next event Tadi ajakan day gitu kan Itu kan pertanyaan ya Why Jadi Jadi ukurannya adalah Ketika memang Kalau mau denger dari orang Terutama dari penyelenggara ya Bagus misalnya ke kita Tapi kita berharap sebenarnya ada sesuatu Saran atau kritik gitu Tapi nanti mah harus diginiin Nah itu saya lebih senang gitu ya Ada feedbacknya nanti Lebih senang Dan next event Itu diajak lagi kita Nah itu berarti Emang bener Halus Bagus Tapi kalau misalnya Wih Kang Ageng MC-nya keren banget Wah kita senang dan lain-lain gitu kan ya Tapi next event Lain Kang Ageng Beda lagi MC-nya Ya sebenarnya Bukan seuzon sih Ya bisa jadi Kan kalau misalnya emang bagus Pasti diajak lagi ya Atau mungkin beda ini Mau rolling ya Beda-beda-beda segmen Misalkan Kita tuh terlalu seuzon Jangan seuzon dong Salah tuh Saya mau nyapa dulu boleh ya Boleh Ntar dulu Kita lihat dulu nih Oh yang lagi di IG Selamat Selamat dulu dong Siang Yang ada di Facebook Yang ada di Youtube Selamat siang Salam kenal dari Arvin Terus untuk para MC Di seluruh Indonesia Terutama di Bandung nih Sekarang tuh ada komunitas ya MC Ada MC Jabar Juara ya MC Jabar Juara MC Bandung juga ada Tiap daerah juga punya Ini masing-masing ya Ada MC BDG Ada MC Jabar Juara ya Oke Saya sapa Selamat siang semuanya Sukses untuk semuanya Mudah-mudahan jobnya mengalir banyak Amin Makin mahal juga tarifnya Itu yang mending ya Amin Tarifnya tambah naik ya Iya dong Seperti harga minyak goreng naik terus ya Emang-emang ke minyak goreng Oke kita sapa dulu ini Bentar-bentar Ada Yuning Sihyeyan Ya oke Lagi ikut bergabung nonton Lalu ada Fian Fauzi Ya oke Kang Fian Selamat mendengarkan Lalu ada Sari Item ya Hai Mas Al ikut nyimak Ya Oke Hai hai ya Ada Fian Fauzi Apa kabar Kang Aldian ya Oke Alhamdulillah A-A-A nyebutnya A-A A-A apa kabar Lalu ada Atan MC Wedding ya Oke terima kasih Fian Fauzi semacam Semacam apa sih dia maksudnya Iya jadi Semacam itu Jadi semacam tuh Semacam Icon saya dulu Kan Oh dulu icon dirimu semacam Bukan icon sih Kok icon sih Banyak kata Banyak kata Ini Kata jargon dirimu ya Kayak gitu kan Semacam Semacam lagi digasibu Semacam makan siang Sampai ada kaosnya semacam dulu ya Oh iya Bener ya Semacam Fian ya Ini Fian Fian Fauzi Dia kayaknya vokalis ya Oh iya Dia Oh Fian Fauzi Itu bukan sih Mudah-mudahan tidak salah ya Dulu vokalis Atau mungkin Mungkin sekarang juga masih ya Band Vorkus Band apa Vorkus Vorkus Dulunya fokus Jadi fokus Tapi sekarang jadi fokus Kerja di mana ya Di dinas Dinas Di APNS ya Di yang Soekarhata itu Dinas Aduh saya lupa Padevian coba kasih tau Coba di dinas Dinas mana Dirimu bertugas ya Lalu ada Christine Lawrence Hebat banget AA Tanya Wah itu mah guru saya Oh Guru Dosen No Dia Lebih dulu mengendal Dunia broadcast ini Ketimbang saya Dan saya juga banyak belajar Dari Beliau ya Coach Iya Christine 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 Lawrence Ada Hennynya sih sebenarnya Oh gitu Nuhun ya Oke terima kasih Untuk Christine Mbak ya Cewek kan Cewek Oke Lalu ada Melinda Nurf Oke terima kasih Ada Guru Paljat Oke terima kasih Ada Dian Nugraha Atur Nuhun ya Sudah bergabung Oke Thank you ya Oke guys Ada yang mau request Di quest apa lagu Dulu kan lagu Dirimu kan lagu armada kan Yang kamu suka Nyanyi dong Di quest Armada mana Armada dimu Sungguh lagu Apa sih lagu Armada tuh Yang terkenal itu Kalau lagi siaran Pasti lagunya Jijirokan Di dalam ruang siar Lagunya itu kan Serius Nyanyi lagu armada Dirimu Astaga bahagia Astaga bahagia Oh iya Aku tahu banget Nyalah sok Astaga bahagia Weta Nyaci maki aku Nungah hina aku Sok asal bahagia Gak naon sih Dikit atu Aldi Gak bisa Kenapa gak bisa Gak bisa Saya ada spesialis lagu India Bercanda dia Ya jadi kalau ada Misalnya saat ini Secara live Yang nonton Yang dengerin sedikit Tapi ini bisa Ditonton ulang ya Insya Allah bisa dong Kita setelah lagi Ada Bunda Foni Lalu ada Perempuan Panggung Dan Yamin Bun Yamin Assalamualaikum Waalaikumsalam Badai kita Selamat pagi Bunda Meidi Aku disempatnya bunda Sama ini Sekarang jadi bunda Sekarang jadi bunda Iya aku udah jadi bunda Banyak anak asu Sama beraktifitas ya Makasih Untuk PP ya Perempuan Panggung ya Oke atur Thank you Oke Ada lagi gak yang disana? Kalau di radio sih Ada ini ya Apa? Ada Ratu Oyong Ratu Paria Itu masih ya Coba dulu Ratu-Ratuan ya Dulu Ratu Lebah Coba pendengar radio yang Medi masih inget siapa? Banyak Banyak banget yang suka Oh Ratu Engang Ratu Engang Saya inget banget Selamat Siang Iya bener Pokoknya dulu Ratu-Ratuan juga banyak sekali gitu loh Yang Stay tune ya Senang ya Ini kita ngobrol gak Sistematis ya? Ada yang sistematis Ada yang Loncat Ada Pokoknya intinya Al Jadi Public speaking ini Bermanfaat untuk Semua orang Harus Semua orang harus memiliki Teknik public speaking Teknik itu Karena dalam kehidupan Apapun itu berkaitan dengan Komunikasi Iya Komunikasi Dan Pada momen-momen tertentu Itu sangat dibutuhkan ya Public speaking Jadi jangan ngandalin Karena Wah ada ayah Aldin Gak gitu Jadi memang harus ada niat juga Biarinlah ada ayah Teh Medi Gak bisa Gak bisa Harus Semua orang harus Mengenal public speaking Karena pada momen-momen tertentu Kita akhirnya harus bisa Menjadi seorang public speaker Betul Entah itu nanti berpidato Cerama Jadi orang Mempresentasikan sesuatu Kemudian Apa tadi Moderator ya MC Penyiar Itu Harus belajar ya Teknik Bahkan di rumah juga ya kan Banyak orang Kasus-kasus Perceraian Itu Kenapa gagal dalam pernikahan Karena tidak ada komunikasi disitu Ya gak Bener gak Disitu ada Memang sih Itu Tenggobrol ya Enggak ngobrol Kurang ngobrol Jadi orang-orang yang bermasalah tuh Kurang ngobrol Kurang ngobrol Hubungan seorang Ibu dengan anak Bisa Tidak harmonis Gara-gara tidak ngobrol Bapak dengan anak Tidak ngobrol Dengan tetangga Kiri kanan sering berantem Itu banyak Pasti saya omong Iya Apalagi sekarang Jamannya ngobrolnya Masing-masing ya Lewat gadget Nah itu dia Banyak Status Bener gak Status naikin Orang pada seudon Jadi GR Kiranya buat kita Padahal kan gak Salah tanggap Jadi mereka Musuhan Banyak kan Masalah gadget Juga kalau kita Dalam penyampaian Satu hal Di gadget kita Di sosial media kita Tidak tepat juga Menimbulkan seudon Iya Jadi intinya Mempelajari public speaking Mengenal public speaking Itu bukan berarti Kita harus menjadi Seorang public speaker Secara Ini ya Secara Secara resmi lah istilahnya Tetapi ilmu-ilmu Di public speaking Itu bisa diterapkan Di kehidupan kita Sehari-hari Sebenarnya Di momen-momen Tertentu Di situasi yang Apa Kita hadapi Gitu kan Nah tapi Kalau bicara secara Public speaking Profesional Tadi MC lah Salah satunya Terus Apa Ya pidato Gitu ya Betul Tokoh-tokoh ya Harus bisa menyampaikan juga Banget Apa Presentasi Apalagi marketing ya Nah Itu Marketing Sales itu Perlu banget Untuk ngobrol sama orang Benar Itu Itu akhirnya ya Bisa diterapkan ya Jadi kan conversation itu enak Tapi kalau public speakingnya sendiri Sebenarnya lebih ke Bagaimana berbicara Di depan Orang banyak ya Di Di Secara umum Tapi itu adalah Semacam Skill ya Apa The egg Or skill ya Apa Of speaking Jadi ngomong gitu Di Apa Itu Grup Grup manusia yang banyak ya Maksudnya apa Large group of people Ceritanya itu Jadi Di banyak orang Di banyak orang ya Tetapi Sebenarnya Ilmunya Bisa diterapkan Di kehidupan sehari-hari Sebenarnya Gitu Oke Mantap Sok atau apa Pertanyaan lagi Kan kita sampai asar Kelamaan Kelamaan Sampai asar Ini kan udah sejam lebih ya Kita udah sejam Ada ya sejam ya Oke Oh my god Gak keras ya kita ngobrol ya Banget Aduh Maafkan ya ini Jadi Tapi senang banget Aldin udah bisa datang kesini Ya Kang Aau Aau Ya Bukan suaminya Ini Andin bukan ya Suka nonton Dulu Pas di awal Sekarang udah gak pernah Nah Terima kasih Udah berbagi ilmu disini Mudah-mudahan Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Oke Dan yang mau belajar Soal public speaking Itu Bisa ke Baraya Kita.com Ada Teh Medi Aldin juga bisa bantu Kalau ada yang mau manggil-manggil Gimana dong Boleh Ini apa Perlu trainer nih Untuk di kantornya Misalkan ya Perlu ada pelatihan public speaking Pengen manggil Aldin boleh 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 banget Sayang saya Oh Maksudnya jadi saya Jadi ini coach Oh jadi MC Jadi Oh jadi trainer Nara sumber Nara sumber Pemateri Pemateri Boleh banget Atau yang mau belajar Juga hayu sama Aldin Boleh Tapi sementara ini mungkin By zoom meeting ya Jadi beberapa juga Yang sedang belajar Pertemuannya Kita Emang ada private Ada dong Ada 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 Cuma saya Down to earth Profile Hayu gitu kan ya Insya Allah Dijamin bisa Selama kemauan Keinginannya Sangat besar sekali ya Gitu kan Karena menurut saya Nanti karirnya Bukan hanya Misalnya Saya pengen jadi MC Diajarin tuh MC Tapi nanti saya Ajarin teknik-teknik Bukan hanya MC Tapi maksudnya Public speaking Secara umum ya Karena nantinya Alhamdulillah Kemarin-kemarin kan juga Ada rezekinya nih saya Bisa ke lebih 30 Kota di Indonesia Keliling Luar biasa loh Ini Perlu tahu nih ya Ini beliau ini ya Serang Aldin Aldama ini Ditarik oleh soal Apa dinas ya Ya jadi kemarin Alhamdulillah Menjadi bagian dari Program pemerintah Indonesia Makin Cakep Digital Bersama Kominfo Itu saya keliling Indonesia loh Keliling Indonesia Nah itu gak jadi MC Kesemua ya Kesemua pulau Di negara kita ini ya Terutama kebanyakan sih Kemarin di daerah Sumatera Sumatera ya Karena kan eventnya banyak banget ya Serentak Masih lanjut gak sekarang? Masih ada lanjutannya gak? Programnya sebenarnya yang Itu udah selesai di bulan Kemarin ya November atau Desember Saya lupa Jadi maksud saya Teknik-teknik itu Akhirnya nanti kita bisa jadi Bukan hanya MC Atau moderator Tapi jadi speaker Tinggal kita Tambahin ilmunya aja Oke Gitu ya Kan untuk jadi seorang speaker Itu harus knowledge-nya Di ini banget ya Dipenuhin ya Nah itu ditambahin sama itu tadi ya Ilmunya ya Belajar aja terus ya Itu ke Aldin Keteh Medi bisa Untuk jadi public speaking Atau rajin-rajin juga buka Tutorial di Youtube Banyak Beli buku soal public speaking Banyak Tapi kalau public speaking Tidak dipraktekan ya Tidak akan berhasil ya Jadi harus dipraktekan Harus dipraktekan Ngobrol dong Ngobrol Oke Aldin Terima kasih Udah main ke baraya kita Sukses terus Buat semua aktivitasnya Untuk ngajarnya Terus untuk S3-nya Mudah-mudahan selesai tepat waktu ya Target tahun berapa nih Amin lah ya Mudah-mudahan tepat waktu ya Insya Allah Insya Allah ya Mudah-mudahan ya Terus event-event Virtual Zoom Virtual konser-konsernya Masih jalan terus ya Di Jakarta ya Ya insya Allah Undang dong kita nonton Enggak sebenarnya kita lebih Nonton-nonton dong nanti Kita sih sebenarnya lebih ke Pemproduksi Sesuatu secara virtual aja Di masa pandemi tuh Jadi saksikan Siaran kita Setiap hari Kamis Jam 10 pagi Di Baraya Kitaduk Tum Yeay Insya Allah Amin Dia mah curang Untuk ketang Itu penipuan itu Hoax 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 Enggak boleh hoax gitu ya Oke itu Nuhan ya Al ya Sambi-sambi Ada yang mau disampaikan lagi Ke Baraya Semah? Ya pokoknya Mudah-mudahan semua sehat Mudah-mudahan semua Kesabarannya ekstra Di tengah pandemi Yang luar biasa ini Segera kita keluar dari Permasalahan-permasalahan Allah mudahkan Lancarkan segalanya Amin Dan salam untuk semua MC yang ada di Bandung Dan sekitarnya Yang ada di Indonesia Termasuk penyer Dan semua ya Public speaker semua Salam kenalin saya Sukses untuk kalian semuanya Dan untuk para penonton Pendengar BarayaKita.com juga Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Kang Andri, Teh Medi Kang Ageng Dan semua kru Baraya Terima kasih banyak Insya Allah kita sehat Umur panjang Ketemuan lagi Insya Allah Ditunggu loh Dan tau gak Apa? Kita sekarang memakan siang bareng Yeay Makan lotek aja ya Lotek Lotek Omat di sanguan Instagramnya apa? Instagramnya Oh iya Instagramnya Aldin Aldama Sok di follow gak? Aldin Aldama Youtube-nya? Oh enggak Saya enggak punya Youtube Ada sih sebenarnya Sering muncul itu apa? Enggak lah Biar gini Biar orang cari sendiri aja Cari sendiri ya Sahah orang Duri tangan Sama-mana-nya sahah Itu lagunya siapa sih Ebit-e ya Oke deh pokoknya Memang kepe-kepein Kang Aldin Yang langsung aja Aldin Aldama Gampang sekali Cari aja Di follow aja Pasti banyak yang bisa Kamu dapet Inggrasnya disitu Enggak apa-apa di IG Pencitraan Pencitraan KB Sehingga benar Olahraga gitu Nge-gym ya Padahal itu cuman 15 detik aja Kebutuhan Konten Dia mah Instagramnya Walaupun pengikutnya banyak Enggak pernah tuh Nampil-nampilin dia Lagi ngajar Lagi apa Enggak pernah ya Oh ada akun lain ya Ada ya Beda lagi ya Itu biar jadi masalah saya Masalah Enggak usah kepo ya Karena ada teknik khusus Bagaimana kita juga bisa berbagi Pencitraan di social media Nanti kasih ilmunya ya Yang gitu ya Oke deh Terima kasih Baraya Semua sudah bergabung Bersama kami Sampai ketemu di podcast berikutnya Saya Endri Asmedi Kang Aldin Kang Andri Kang Ageng Undur diri Jangan lupa untuk simak terus BarayaKita.com Berita positif dan inspiratif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BarayaKita Berita positif dan inspiratif Serta info wisata Bisnis Kesehatan Dan pendidikan BarayaKita.com Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya